Oke guys, sebelum melanjutin videonya, buat kalian yang mau beli akun premium Microsoft Bedrock ataupun Java, bahkan pojav Android dengan harga terjangkau mulai dari Rp30.000, kalian bisa cek aja langsung Instagramnya, atfekushop underscore ya, ada di deskripsi ataupun di pin kolom komentar. So ini tuh udah trusted, sudah lebih dari seribu pembeli cuy, testimoni-nya juga udah banyak banget guys, jadi kalian bisa aja langsung beli di sana cuy. Hai guys, di video kali ini aku sudah nyobain 2 shader terbaik untuk MCPI kalian, mulai dari efek Aurora yang memantul di airnya temen-temen, sampai pada saat hujan yang sudah memiliki efek beceknya. Jangan lupa juga di pencahayaan pada saat sore hari, udah memiliki efek realistis seperti ini cuy. Nah jadi tunggu apa lagi, langsung aja kalian like dan juga subscribe channel ini, and ya, let's go kita menuju juta-juta subscriber tahun ini guys, let's go. Nah sekarang kita sudah berada di MCPI 1.20.10 guys. Nah jadi shader ini bisa digunakan dari versi 1.21 ke bawah ya guys ya. Untuk shader yang pertama, aku menggunakan Newt XLME Windows temen-temen. Ini hanya berguna di Better Render Dragon, ataupun di Minecraft Patch ya guys ya. Jadi hanya berguna di 2 aplikasi itu guys. By the way, Newt XLME ini ada beberapa settingannya guys, mulai dari klasik Newt Shader Cloud, terus juga ada Improved Vanilla Cloud, terus juga ada beberapa sebuah settingannya guys temen-temen. Ada Rainbow, ada juga di sini Intense Fog, yang di mana nanti fogging-nya ataupun kabut di dalam gameplay-nya akan tebal sekali guys. Terus di sini juga ada Defog. So kita bakal coba pakai aja yang Defog, dan di sini tuh direkomendasiin pencahayaannya di 80-95% coy. By the way guys, sekarang aku udah masuk ke dalam game dari Minecraft-nya temen-temen. Nah, di sini kita langsung aja review keadaan di siang harinya ya guys ya. Oke, kita pertama terbang dulu seperti biasa ke atas temen-temen. Kita akan melihat langitnya, terus juga cahaya langitnya, dan juga awannya coy. Nah, inilah dia untuk mataharinya temen-temen. Di sini mataharinya itu udah newb ya guys ya, udah seperti di Shader newb seperti biasanya. Tapi untuk render cloud-nya di sini diubah menjadi seperti ini cuy. Tuh, lihat ya guys ya. Di sini kalian tidak bisa mendekati si awannya, karena awannya itu kayak ada jarak gitu coy. Jadi awannya itu tergantung player. Jadi kalau misalnya playernya gerak ke sini, otomatis awannya juga bakalan ikut gerak seperti ini ya guys ya. Jadi seperti itu coy. So, di sini untuk awannya sudah tidak ada pergerakan temen-temen ya. Seperti itu ya guys ya. Terus juga keadaan di siang harinya itu, untuk efek fogging-nya, kalian bisa lihat aja dari kejauhan itu, agak terlalu tipis ya guys ya. Karena kita tidak menggunakan settingan yang tebal, tapi gak apa-apa. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam ruangan untuk melihat pencahayaannya temen-temen. Nah, kurang lebih guys, untuk pencahayaannya itu seperti ini. Seperti yang bisa kalian lihat aja, pencahayaannya tidak terlalu terang di siang hari, tapi karena ada semacam efek kayak, apa ya? Kayak efek RTX gitu, membuat Minecraft-nya menjadi lebih keren dan lebih realistik temen-temen. Nah, selanjutnya kita bakal coba lihat dulu temen-temen untuk airnya pada saat di siang hari guys. Nah, itulah dia untuk airnya. Kita bakal coba lihat ya guys ya. So, di sini untuk airnya tidak ada efek ya, kayak yang terlalu bergelombang-bergelombang gitu, tapi udah bagus temen-temen. Lihat tuh, airnya seperti ini ya guys ya. Udah ada kayak semacam, wow, ada gelombangnya tapi gak terlalu besar guys. Kayak tipis-tipis gitu ya. Kita bakal coba lihat dari sini. Nah, kayak gini guys, untuk airnya ya, untuk kesan air realistiknya, untuk di dalam airnya seperti ini, udah ada kayak apa ya? Udah ada kayak efek matahari cuy. Tuh, kalian bisa lihat ya. Kayak ada efek matahari gitu guys. Oke, gokil sih. Ini bagus sih temen-temen. Aku sangat suka banget sih, kalau pada saat di dalam airnya itu seperti ini ya guys ya. So, aku kasih nilai 8 per 10, untuk airnya temen-temen. Nah, kita lanjut aja langsung pada saat sunset, atau matahari terbenam. Jadi, kita langsung aja loncat, ataupun skip ke matahari terbenam guys. Oke cuy, inilah dia pada saat sunsetnya. Udah bagus banget cuy. Warna jingga, terus juga ada kesan warna pinki-pinki, dan ungu gitu cuy. Ngebuat Minecraftnya menjadi lebih realistik, dan lebih keren lagi, pada saat pencahayaan di sore harinya. Apalagi sudah ada mau muncul, kayak semacam komet pada saat di malam harinya. Jadi, ini menuju malam hari itu pada saat sore harinya, bagus banget guys. Aku disini bakalan kasih nilai 10 per 10, karena aku sangat suka untuk pencahayaannya ya guys ya. Karena efek dari matahari turun ke bawahnya itu, bagus banget cuy. Nah, selanjutnya keadaan pada saat malam harinya temen-temen. Inilah dia ya guys ya. Untuk aurora sky-nya udah muncul guys. Kalian lihat sendiri, disini sudah ada aurora sky, yang sangat bagus cuy. Bahkan aurora sky-nya timbul di air guys. Timbul di air cuy. Gila ini gokil banget ya guys ya. Aurora sky-nya sampai muncul di genangan air gini cuy. Ngebuat Minecraft kalian jadi, wah, ini realistik banget temen-temen ya. Kalian wajib coba sih ya guys ya. Nah, terus juga untuk pada saat pencahayaan di malam harinya, disini sudah terang banget temen-temen. Mulai dari magma block, terus juga disini ada lantern, ada seal lantern, terus juga ada kayak semacam ya. Tuh, ada ini guys, ada enroot temen-temen tuh. Lihat guys, enroot-nya menyala ya guys ya. Terus juga disini semuanya udah ada kayak efek menyala-menyala gitu cuy. Menyala abangku ya guys ya. The real shaders yang judulnya menyala abangku guys. Waduh, ini gokil banget sih. Kalian wajib banget cobain shader ini. Ini bakal aku rekomendasiin. Kalian wajib menggunakan shader ini di MCP kalian. Ataupun di Minecraft Bedrock kalian ya guys ya. Ini rekomendasi banget temen-temen. Karena, wah, realistik banget cuy. Keren ya guys ya. By the way cuy, untuk si bulannya diubah menjadi seperti itu temen-temen. Kalian bisa lihat sendiri aja ya. Awan, eh, bulannya udah diubah. Teksture pack-nya menjadi kotak kayak gitu. Udah, semuanya udah semua serba kotak-kotak ya guys ya. Minecraft banget ini macoy-coy. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah pencahayaan di malam harinya bagus atau enggak? Kalian bisa komen di bawah temen-temen. Menurut aku, ini udah bagus banget. Udah aku rekomendasiin ke kalian. Jadi, langsung aja cobain linknya ada di deskripsi menggunakan Mediafire. Jadi, pastinya gampang banget untuk install dan downloadnya. Jadi, pastiin kalian like video ini. Sekarang juga sampai seribu like ya guys ya. Let's go. Nah, sekarang udah muncul hujan. So, disini kita akan coba aja ngetes withernya temen-temen. Cuaca pada saat hujan. Disini seperti yang kalian bisa lihat aja ya guys ya. Untuk awannya sudah menjadi gelap seperti ini temen-temen. Terus juga ada efek fogging yang lumayan tebal. Efek fogging-nya ataupun kabutnya. Dan yang paling penting, udah ada efek becek coy. Tuh, lihat ya guys ya. Sudah ada efek genangan air di daratannya temen-temen. Kalian bisa lihat sendiri ya guys ya. Nih, kita buktin pakai spyglass coy. Kita bakal coba lihat menggunakan spyglass. Nah, udah ada efek becek ya guys ya. Wow. Ini bagus banget sih. Ini rekomendasi buat kalian coba ya guys ya. So, gimana menurut kalian untuk salah satu dupe XLMI ini temen-temen? Menurut aku ini udah bagus banget. Aku kasih nilai 10 per 10. Dan kelanjutannya, kita bakal coba review aja shader kedua ataupun shader terakhir temen-temen. Let's go. Nah, untuk zebra shader ini itu ada versi Windows dan versi Androidnya. Jadi pastiin kalian install versi Androidnya ya guys ya. Bukan yang Windows cuy. Karena aku akan menggunakan di Windows temen-temen. Seperti itu ya guys ya. Oke guys, halo semuanya. Sekarang kita udah masuk keadaan di Heira Zero coy. So, langsung aja kita review keadaan di siang harinya. Yang paling menonjol itu adalah efek bayangannya temen-temen. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya guys ya. Udah banyak banget untuk efek bayangan yang ada di... Ya tuh, kayak gini ya guys ya. Udah ada efek bayangan-bayangan kayak gini coy. Tuh. Oke, bagus ini menurut aku sih ya. Karena tidak sedetail yang di nip shader pertama temen-temen. Nah, selanjutnya juga di sini untuk awannya. Kalian bisa lihat sendiri aja. Di sini awannya tidak menggunakan awan yang realistik. Tapi lebih menggunakan awan default dari game Minecraftnya. Karena mungkin biar tidak nge-lag di HP kita. Ataupun di komputer kalian gitu ya guys ya. Jadi dia menggunakan preset ataupun ya semacam render code. Yang udah default dari game Minecraftnya temen-temen. Seperti itu ya guys ya. Nah, terus juga untuk pencahayaannya. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Tidak terlalu mencolok. Jadi kayak normal-normal aja coy. Untuk efek dari pencahayaan di siang harinya. Nah, tapi yang paling gokil temen-temen dari pencahayaan ini. Yaitu adalah pada saat di keadaan airnya temen-temen. Nah, inilah dia untuk keadaan airnya. Aku bingung guys. Ini tuh aku downloadnya yang versi high. Atau versi biasa-biasa aja. Karena di sini tuh sangat ringan banget untuk di versi Windowsnya guys. Jadi airnya itu biasa aja kayak gini. Gak ada kelebihannya. Dan tuh, normal-normal aja temen-temen. Jadi buat kalian yang mau jadi shader ringan, aku bisa rekomendasiin yaitu kalian download Hira Zero ini ya guys ya. Meskipun yang nuke itu agak ringan, tapi karena banyak efek dari pencahayaan, mungkin bisa aja di HP kalian itu bakalan berat. Ataupun bakalan collect ya guys ya. Nah, di sini kita bakal coba time set. Langsung aja sunset. Kita akan melihat aja keadaan pada saat sore harinya. Nah, inilah dia keadaan pada saat sore harinya coy. Semua pencahayaan dari color Minecraftnya itu berubah menjadi warna jingga. Ataupun warna kuning ya guys ya. Jadi di sini kurang lebih pencahayaannya berubah menjadi seperti ini. Terus juga ada kayak semacam efek matahari gitu guys. Kita bakal coba lihat aja dari mataharinya ya guys ya. Nah, kita langsung aja terbang. Dan itulah dia untuk efek mataharinya guys. Di sini semua pencahayaannya berubah. Aku gak tau kenapa jadi warna kuning semua coy. Tuh, semua pencahayaan di sore harinya berubah menjadi warna kuning seperti ini temen-temen. Nah, gimana menurut kalian? Apakah bagus untuk shader kali ini? Kalau menurut aku sih, aku lebih suka shader pertama untuk pada saat keadaan di sunsetnya ya guys ya. Atau di senjanya coy. Nah, sekarang udah malam hari. Kalian bisa lihat aja. Di sini tuh menggunakan preset dari default Minecraft. Jadi dari yang Minecraft biasa-biasa aja. Tidak ada kelebihan di malam harinya. Tapi untuk pencahayaannya, aku baru suka banget coy. Karena pencahayaannya tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Karena jadi bisa kita nikmati gitu ya guys ya nih. Kita mau sambil parkur juga enak banget tuh. Lihat ya temen-temen. Nah, Lihat ya guys ya. Pencahayaan di malam harinya aku sangat suka banget sih. Di sini kayak warna kuning-kuning gitu coy. Tuh, wow. Gimana cuy menurut kalian untuk shader yang kali ini? Kalian lebih suka shader yang pertama atau shader yang kedua? Kalian bisa komen di bawah ya guys ya. Oh iya. Jangan lupa kalian subscribe channel ini. Karena aku pengen channel ini menuju 2 juta subscriber kalau bisa di tahun ini. So, Aku butuh bantuan kalian ya guys ya. Let's go guys. Kita saling support. Aku kasih shader yang terbaik. Kalian subscribe channel ini coy. Biar saling menguntungkan oke. Mantap. So, Jadi, Untuk di malam harinya pencahayaannya seperti ini. Kita akan masuk ke dalam ruangan dulu. Untuk Androidnya itu pencahayaannya kayak gini. Warna kuning, Ini terlalu kuning apa? Enggak sih. Kayaknya enggak terlalu kuning juga sih ya guys ya. Lebih ke kuning campur putih coy untuk pencahayaannya. Jadi, Enggak silau di mata. Enggak sakit mata gitu ya guys ya. Udah enak. Yang penting itu enjoyable ya guys ya. Yang penting kalian itu mainnya nyaman pada saat bermain game Minecraft ini. Menggunakan shader Hyra Zero cuy. So, Mungkin seperti ini aja yang udah kita review dari kedua shader tersebut. Aku lebih suka shader yang pertama. Tapi shader yang kedua juga gak kalah keren gokilnya. Karena di shader kedua itu lebih ringan ya guys ya. So, Kalian bisa aja sesuai dengan device kalian. Kalau misal device kalian dewa ataupun HPnya mahal. Kalian bisa gunakan shader yang pertama. Tapi kalau misalnya kalian masih HP kentang. Kalian gunain aja yang Hyra Zero ini ya guys ya. Jadi, Kalian harus cermat dan cerdas untuk memilih shader kali ini ya guys ya. So, Videonya segini aja ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video sampai saat ini. Salam ex-hormat. And goodbye guys. Bye-bye.